Pak Ambo terkait buaya raksasa Rizka sudah ikhlas sang anak dititipkan di tabang Joe. Sosok Pak Ambo menjadi perhatian publik karena terkesan adanya pemisahan antara dirinya dengan Rizka yang sudah terjalin puluhan tahun. Hingga Rizka besar dan memiliki panjang hingga 4 meter. Perjuangan Pak Ambo untuk Rizka memang sangat luar biasa. Mulai dari isu adanya warga yang diserang oleh Rizka hingga pemindahan ke penangkaran dan akhirnya dipindahkan di tabang Joe yang kabarnya memiliki lahan seluas 5 hektare. Namun bukan konten Pak Ambo mendatangi Rizka ke tabang Joe malah Pak Ambo terlihat bersama gajah yang bernama Happy. Apakah Pak Ambo akan melupakan Rizka dan konten selanjutnya dengan si gajah? Pandangan Mbah Ilom mengatakan itu tidak demikian. Apa yang dilakukan Pak Ambo adalah menghibur diri. Kesedihannya tentu masih dirasakannya sampai kapanpun. Terima kasih telah menonton!